Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup Oke Mimin langsung lanjut ceritanya, selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua Cerita pun dimulai Kamu tenang saja, lagi pula pelindung gabungan kita bisa menyembunyikan keberadaan menara itu, ucap Seng Yen Hem, Seng Jie berjalan keluar ruangan menuju ruang kerja kerajaan Kembali ke dunia fana di mana tempat Ryu berada yaitu dunia manusia Ryu terus mengurung diri di rumahnya hingga sudah mencapai 3 tahun sejak kepergian ketujuh istrinya Terlihat tubuh Ryu yang dulunya kekar berotot, kini terlihat kurus tidak terawat dengan rambut acah-kacakan yang seakan tidak ada niat untuk hidup Dalam keputusasaan, Ryu mencoba menenangkan diri dengan duduk bersila menuju ke alam bawah sadar yang melihat ada 8 benda baru pada dantiannya Hei kamu, kenapa baru datang ke sini? Aku sudah menunggumu, sebuah cahaya putih berbicara kepada Ryu Kamu siapa? Apa urusannya denganku? Ryu terlihat acuh Kamu telah melahap abis, yang pasanganku, ucap cahaya tersebut Bagaimana kalian bisa masuk ke tubuhku? Jika kamu ingin pergi ya pergi saja Ucap Ryu Kau, aku dan pasanganku adalah bunga teratai suci yin yang, yang masuk ke dalam tubuhmu Kau harus bertanggung jawab karena telah mengambil pasanganku Ucap cahaya tersebut, kau pikir kamu siapa? Jika kamu ingin membunuhku silahkan Aku tidak keberatan Ryu merentangkan kedua tangannya Aku akan memaafkanmu, tapi kau harus membawaku kembali ke dunia abadi Aku sudah lebih dari seribu tahun berada di dunia fana ini dan terkurung di kelopak bunga terkutuk itu Ucap cahaya tersebut Aku tidak peduli, biarkan kita mati sama-sama Ryu ingin keluar dari alam bawah sadar Tunggu, cahaya putih tersebut berfikir bagaimana cara mengelabui Ryu Karena Ryu sudah seperti orang yang kehilangan semangat untuk hidup Aku harus membohonginya agar dia bisa membantuku Apalagi, aku tidak ingin ada parasit dalam tubuhku Cepat pergi dari sini Ryu mulai kesal Kamu ingin mencari ketujuh istrimu kan? Aku bisa membantumu Lagi pula mereka sekarang sudah berada di dunia abadi Kebetulan tujuan kita sama Cahaya putih tersebut berbohong Bagaimana kamu tahu mereka ada di dunia lain? Lalu apa buktinya? Tanya Ryu Apa kamu tidak lihat ketujuh elemen di sana? Itu menandakan bahwa mereka masih hidup Dan mencoba memberitahukan bahwa mereka menginginkanmu Agar bisa menjemput mereka kembali ke dunia fana ini Cahaya putih mengarang cerita Aku tidak percaya Ryu mencoba keluar dari alam bawah sadar Kalau begitu kamu lihat sendiri elemen itu akan menambah kekuatanmu Meskipun kamu tidak bisa menggunakannya Tapi kamu bisa menggunakan teknik berbagai teknik dari elemen api Elemen cahaya dan elemen kegelapan Cahaya putih tersebut berputar-putar hingga menyatukan semua elemen Hingga tercipta sebuah petir berwarna hitam Apa dia tidak berbohong? Ryu merasakan gejolak hebat dari tubuhnya Hingga serangkaian teknik dari ketujuh istrinya kini bisa diakuasai Namun tetap saja merasa sangat mustahil kalau istrinya masih hidup Aku akan memberikan elemen es milikku untuk menambah teknik milikmu Cahaya itu meyakinkan Ryu agar rencananya sempurna Bukan tanpa alasan Cahaya putih tersebut membagikan sedikit kekuatannya Karena hanya Ryu lah tempat yang cocok yang memiliki ranah dewa Sehingga dia bisa hidup walaupun masih berwujud cahaya Kalau begitu Bagaimana caraku untuk mencapai dunia abadi? Ryu mencoba untuk percaya dengan ucapan dari cahaya putih tersebut Memang sangat sulit Kamu harus melewati hukuman langit Melewati berbagai tantangan dari berbagai dunia yang kamu lewati Karena kamu akan menemukan wilayah yang aneh dalam perjalananmu Tapi kondisimu sekarang sangat buruk Dunia fana ini hanya mampu membuat kultifator mencapai kultifator fana tahap awal Itu pun jika kamu baru mencapai level 100 yang kalian sebut tingkat tertinggi Ucap cahaya tersebut Kultifator fana tahap awal Ryu terlihat bingung Aku tidak bisa menjelaskan hal karena sangat panjang Cahaya putih tersebut mengeluarkan cahaya kecil berwarna kemasan hingga masuk ke kening Ryu Seketika Ryu mendapatkan pengetahuan yang membuatnya seakan tak percaya Jika selama ini yang para kultifator di dunia fana agungkan Ternyata hanya sepercik pengetahuan yang sebenarnya Di balik antusias tersebut Ryu kembali murung Karena sepertinya dia tidak bisa menambah kultifasinya di dunia fana Karena terimbas hukum alam yang dibuat oleh sang pencipta itu sendiri Agar kultifator dari dunia setengah abadi maupun dunia abadi Bisa menghancurkan dunia manusia hanya dengan jentikan jari Jika boleh tahu siapa namamu Tanya Ryu kepada cahaya tersebut Aku tidak punya nama sebelum mencapai dunia abadi Jadi kamu boleh memanggilku dengan sebutan apapun Hah, harus kuakui kau sebagai tuanku sekarang Meskipun kamu tidak layak dijadikan tuanku Ucap cahaya tersebut Kalau begitu aku akan memanggilmu Sizi Sepintas Ryu memikirkan nama hewan kontrak milik Huli Yue Karena memberikan nama dari salah satu nama istrinya Tidak layak untuk cahaya yang ada di depannya tersebut Memberikan namaku dari hewan kontrak itu Hah, aku harus bersabar Bagaimanapun tujuanku adalah untuk mencapai dunia abadi Dan mencari tubuh baru pikir cahaya tersebut Baiklah Tuan Aku akan menerima nama dari pemberian Tuan Ucap cahaya yang diberi nama Sizi Kalau gitu tunggu apa lagi? Bagaimana caranya agar bisa menuju dunia abadi? Tanya Ryu Yang pertama Tuan harus mendapatkan hukuman langit terlebih dulu Setelah itu aku akan mengantar Tuan ke dunia setengah abadi Ucap Sizi Sekarang Tuan sudah mencapai level 100 berkat bantuan energi dari ketujuh istri Tuan Dengan begitu Tuan tinggal mencari puncak gunung tertinggi di benua ini Lanjut Sizi Mendengar ucapan tersebut Ryu langsung keluar dari alam bawah sadar lalu membuka peta benua lotus Dan terlihat dari wajah Ryu kini telah memiliki semangat baru dan langsung keluar dari kediamannya Setelah beberapa di ruangan patriak Ryu memberikan semua koin emas Tumpukan sumber daya dan tumpukan pil senjata Dan semua kitab yang dia miliki kecuali kitab cermin neraka Jalan bayangan Pelindung yin yang Birahi iblis Iblis nafsu dan lingkaran suci yang dia dapatkan saat melawan pasukan siluman Sedangkan untuk kitab petir mengguncang semesta Langkah kilat dan wujud hantu Amarah dewa api dan kitab alkemis lainnya Ryu berikan kepada ayahnya Agar bisa digunakan sebagai harta sekte lembah persik Yang hanya bisa digunakan untuk beberapa orang saja Ryu juga memberitahukan tentang inti petir Dan inti api jika ingin mempelajari teknik dari kedua kitab elemen Patriak dan para tetua lain begitu enggan melepaskan kepergian Ryu Karena menurut mereka dia tidak akan bisa kembali lagi Namun karena tekat bulatnya Mereka semua berharap Ryu bisa selamat hingga bisa bertemu kembali dengan ketujuh istrinya Dalam pengetahuan yang baru Ryu dapatkan Di dunia yang lain tidak ada yang memakai sumber daya dan pil itu lagi karena tidak berfungsi sama sekali Kecuali harta langit yang dia miliki untuk meningkatkan fondasi yang masih langka di dunia setengah abadi Bahkan di dunia abadi Setelah berpamitan, Ryu langsung menghilang dari pandangan mereka Yang kini sudah berada di kaki gunung tertinggi yang membelah awan 25 kali lebih tinggi dari gunung kediaman naga gunung Setelah berada di puncak gunung tersebut melengkapi levelnya dengan menyerap 3 inti roh kirin tingkat abadi Yang berusia ratusan ribu tahun yang ada di gunung tersebut Sekarang tinggal mencari inti roh siluman yang sudah berusia 1 juta tahun untuk level 90 dan level 100 milikku Ryu bergumam Tuan tidak perlu lagi melakukannya Karena Tuan bisa menyerap inti roh di dunia setengah abadi yang kami sebut binatang roh Yang memiliki inti roh yang sama bahkan lebih kuat lagi Lagi pula jika Tuan terlalu lama di sini Maka hukum alam akan membunuh Tuan Pesan jiwa dari Sizi Sizi, apa maksudnya? Tanya Ryu, Tuan, di dunia fana ini Tuan sudah mencapai puncaknya kekuatan Dan itu artinya Tuan harus mati jika masih berada di dunia fana ini Ucap Sizi mendengar ucapan tersebut Ryu langsung melesat ke puncak gunung hanya dengan sekali lompatan Kemudian langsung duduk bersila di sebuah batu besar Dengan instruksi dari Sizi Ryu langsung mengeluarkan wujud kera petir berwarna hitam pekat diikuti armor pelangi yang juga telah diaktifkan Pemuda ini sangat mengerikan Di dunia fana ini saja dia sudah mendapatkan elemen yang diimpikan oleh kultifator di dunia abadi Bahkan penempaan tubuhnya hampir menyamai kultifator dari dunia abadi Jadi hanya perlu dipoles sedikit Sizi sangat yakin kalau Ryu mampu membawanya ke dunia abadi Sementara di sekeliling Ryu mulai gelap hingga terlihat ribuan petir berwarna hitam yang siap menghantamnya Duar, Duar, Jeder, Jeder Serbuan petir yang terus menyambar tubuhnya hingga membuat Ryu merasakan sakit yang luar biasa Dari gemuruh di atas langit seakan menandakan dunia sudah kiamat membuat dunia dewa, dunia iblis, dunia peribahkan dunia manusia itu sendiri merasakan aura dari bencana sembaran petir itu sendiri Para pemimpin dari semua yang ada di dunia fana kini merasa ketakutan hingga mereka berfikir bahwa dunia manusia telah mengalami bencana besar Namun ada beberapa makhluk menganggap dunia manusia mendapatkan sebuah anugerah langsung dari langit yang membuat mereka lebih kuat dari efek tersebut Ah, Ryu meraung keras saat merasakan sambaran petir yang seakan merusak organ tubuhnya Dari tempat yang sangat jauh yang masih berada di kediaman mereka, terlihat empat sosok naga mendongak ke arah langit yang seakan merasa kepedihan dari tuan mereka Naga biru, apa yang membuat tuan penguasa menjalani hukuman langit? Tanya naga hitam, aku juga tidak tahu, sepertinya tuan penguasa ingin meninggalkan dunia ini Ucap naga biru, apa karena telah kehilangan ketujuh istrinya hingga tuan penguasa ingin mati? Ucap naga putih, mungkin saja tuan penguasa ingin mengakhiri hidupnya Apalagi dia sudah berada di puncak kekuatan, jadi tidak ada yang bisa membunuhnya jadi dia memilih untuk menerima hukuman langit Naga biru berasumsi, sangat disayangkan jika tuan penguasa harus mengalami kematian Padahal jika dia masih ingin hidup, tidak ada satupun yang berani menyentuhnya, ucap naga merah Kamu benar, jika alasannya hanya karena kehilangan tujuh istri, aku rasa itu terlalu berlebihan Karena dengan kekuatan tuan penguasa bisa mengambil istri dari mana saja yang dia sukai bahkan dari kalangan dewa maupun iblis, ucap naga hitam Hah, semoga saja tuan penguasa mengakhiri penderitaannya, bahkan aku sendiri hanya dengan satu sambaran saja mungkin langsung mati Naga biru merasakan kengerian yang dialami Ryu Di dalam sekte lembah persik semua menghentikan aktivitas mereka sambil memandang langit yang seakan membawa bencana besar, membuat mereka sangat ketakutan Ryu Er, mengapa kamu memilih jalan seperti ini? Meskipun ketujuh istrimu begitu berarti untukmu Ryu Meng sambil, menatap langit karena sangat yakin fenomena alam yang sedang terjadi akibat dari anaknya Tiga bulan telah berlalu, Ryu terus menerima sambaran petir yang tidak ada habisnya Yang membuat para siluman maupun warga di dunia manusia begitu enggan keluar dari kediaman mereka karena takut terkena imbas Hingga satu minggu kemudian awan hitam telah menghilang dari atas langit yang menutupi benua lotus dan kembali seperti semula Terlihat sebuah cahaya yang menyilaukan meninggalkan kawah buatan yang hampir separuh dari gunung tersebut telah hancur Cahaya tersebut langsung melesat ke atas langit hingga menembus ruang angkasa Yang terlihat barisan bintang-bintang hingga masuk ke sebuah dunia baru yang lebih besar lagi dari dunia tempat tinggal Ryu Duar, Duar, Jeder Cahaya tersebut menembus pembatas melesat menuju sebuah daratan yang terdapat sebuah hutan lebat Sizi, di mana kita ini? Terdengar suara Ryu dari cahaya tersebut Tuan, kita sekarang sudah berada di dalam dunia setengah abadi Ucap Sizi Kenapa tidak langsung ke dunia abadi saja? Ucap Ryu Tuan tidak bisa ke sana sekarang Sampai Tuan bisa mencapai kultifator bumi Ucap Sizi Lalu kenapa dengan tubuhku? Kenapa hanya seperti ini? Ryu melihat dirinya hanya sebuah cahaya Kita harus mencari tubuh baru Tuan secepatnya Jika tidak, Tuan akan mengalami hal yang sama denganku Karena tubuh fana Tuan sudah rusak Tetapi tidak untuk kekuatan Tuan Ucap Sizi Kalau begitu aku merasakan ada orang mati di dalam jurang sana Cahaya langsung melesat masuk ke arah jurang Seketika terlihat sosok tubuh pria yang terlihat sudah berusia 40 tahun yang berperawakan tinggi kekar Namun masih terlihat seperti seusia 20 tahun sedang terbaring dengan tubuh terluka dan sudah kehilangan nyawa Sizi, apa kamu yakin dengan orang ini? Ryu menatap ke arah pria tersebut Tuan tenang saja, tubuh Tuan akan kembali seperti semula jika kekuatanku telah pulih Ucap Sizi Baiklah, awas kalau kamu membohongiku Ryu langsung masuk ke tubuh sosok tersebut Seketika pria tersebut langsung bangkit dengan luka yang berangsur-angsur pulih hingga menutup kembali Sangat buruk latar belakang pria ini Ryu merekam ingatan dari pria yang dia masuki Memangnya ada apa Tuan? Sebuah cahaya putih keluar dari tubuh baru Ryu Sepertinya pria ini adalah putra dari sebuah kerajaan Song Dan kesehariannya bermain dengan istri selir dan sering datang ke tempat wanita penghibur Ucap Ryu Kebetulan sekali Tuan, sepertinya aku membutuhkan yin dari semua pasangannya Ucap Sizi Kebetulan apanya? Apa kamu ingin menjebakku? Ryu sangat kaget Tuan, hanya itu yang bisa kita lakukan sekarang Jika tidak, kita tidak bisa menuju dunia abadi Ucap Sizi Apa ada cara lain? Tanya Ryu Tidak ada cara lain Tuan Jika kekuatanku belum pulih, maka kita tidak bisa kembali Lagi pula apa Tuan mau bertemu dengan istri Tuan dalam kondisi tubuh seperti itu? Sizi kembali mengarang cerita tentang istri Ryu Ha'ah, aku tidak percaya jika harus menggunakan cara kotor ini Ryu terlihat murung Lebih baik Tuan naik dari jurang ini Aku rasa semua bawahan pria ini akan mencari Sekarang tugasku untuk sementara telah selesai Aku sudah membawa Tuan ke wilayah yang terlemah di dunia ini Sizi Kembali ke tubuh Ryu Mengapa bisa seburuk ini? Ryu melihat ke dalam cincin ruang surgawi milik pria tersebut Yang banyak batu roh lalu melesat ke atas jurang Setelah berjalan beberapa saat Ryu yang memakai tubuh Song Guang kini dihadapkan dengan sekelompok prajurit bawahannya Syukurlah Tuan Guang bisa selamat dari hewan roh itu Lebih baik kita kembali ke istana Ucap pemimpin pengawal Hem, Ryu mengangguk langsung berjalan ke luar hutan Sesampai di pinggir hutan Kini dia disambut dengan prajurit lain serta dua pelayan wanita yang seakan sedang menunggunya Mari Tuan Salah satu pelayan membuka pintu kereta besar Hem, Ryu langsung masuk ke dalam kereta walaupun mengutuk dalam hati Karena baru pertama kali berada di dalam kereta Setelah Ryu masuk untuk menggantikan peran dari Song Guang Kedua pelayan tersebut juga ikut masuk dengan wajah menggoda sambil mengurut beberapa bagian tubuh Ryu meskipun tidak ada yang sakit Awas kamu Sizi, jika aku sudah bertemu dengan istriku Maka tanganku sendiri yang akan membunuhmu Ryu bertekad untuk meningkatkan kultifasinya secepat mungkin Di dalam dunia yang baru Ryu tempati sekarang Ryu hanya berada di kultifator fana tahap awal Di mana ada beberapa tingkatan lain Satu, kultifator pemula Dua, kultifator fana Tiga, kultifator petapa Empat, kultifator suci Lima, kultifator alam Enam, kultifator bumi Tujuh, kultifator langit Delapan, kultifator surgawi Sembilan, kultifator semesta Dari keseluruhan tingkatan tersebut dibagi menjadi tiga tahap Yaitu tahap awal Tahap menengah Dan tahap akhir Dalam tingkat penempaan tubuh Ryu termasuk sudah menyamai kultifator jenius yang ada di dunia baru yang dia tinggali Yaitu Satu, kulit serigala Dua, kulit harimau Tiga, sisik naga Begitupun dengan tingkat penempaan tulang yaitu Satu, tulang serigala Dua, tulang harimau Tiga, tulang naga Untuk aura juga ada tiga tingkatan yaitu Satu, aura serigala Dua, aura harimau Tiga, aura naga Dan untuk tingkat penempaan jiwa juga ada tiga yaitu Satu, jiwa serigala Dua, jiwa harimau Tiga, jiwa naga Dari semua tingkat penempaan fondasi di atas semua ada tujuh tahap yaitu Tahap fana, tahap suci, tahap raja, tahap kaisar Tahap alam, tahap bumi, tahap langit Di dalam tingkat penempaan tubuh Ryu juga masih berada di kulit serigala kaisar Tetapi untuk yang lain dia sudah mencapai tulang naga fana Jiwa naga fana Aura naga fana yang sudah menerobos dua tingkat berkat harta langit yang dia miliki Begitu juga dengan tingkat ki Ryu telah berhasil menerobos dua tingkat yaitu ki naga suci di mana terdapat Satu, ki tingkat serigala Dua, ki tingkat harimau Tiga, ki tingkat naga Dari tingkat ki di atas juga memiliki tujuh tahap Yaitu, tahap fana, tahap suci, tahap raja, tahap kaisar, tahap alam, tahap bumi, dan tahap langit Untuk tingkatkan alkemis Ryu berada di tingkat petapa yang mampu menciptakan berbagai pil tingkat petapa Di mana masing-masing ada sembilan tingkat yaitu Satu, alkemis pemula Dua, alkemis fana Tiga, alkemis petapa Empat, alkemis suci Lima, alkemis alam Enam, alkemis bumi Tujuh, alkemis langit Delapan, alkemis surgawi Sembilan, alkemis semesta Untuk tingkatan pandai besi, Ryu sudah berada di tingkat suci yang mampu menciptakan senjata tingkat suci Di mana masing-masing ada sembilan tingkat yaitu Satu, pandai besi tingkat pemula juga sama dengan tingkat pandai besi Begitupun dengan binatang roh tidak mengenal usia lagi melainkan sama dengan kultifator yang juga memiliki 9 tingkat 1. Binatang roh tingkat pemula 2. Binatang roh tingkat fanah 3. Binatang roh tingkat petapah 4. Binatang roh tingkat suci 5. Binatang roh tingkat alam 6. Binatang roh tingkat bumi 7. Binatang roh tingkat langit 8. Binatang roh tingkat surgawi 9. Binatang roh tingkat semesta Hal itu Ryu dapat informasi dari Sizi saat dia memberikan sebuah cahaya yang masuk ke dalam keningnya hingga berbagai macam informasi yang lain Kembali ke Ryu yang kini sudah mencapai istana kerajaan Song yang disambut oleh kelima istri Song Guang dan 20 selir di tempat kediamannya sendiri Ryu yang sekarang juga memiliki seorang ayah bernama Song San ibunya Hong Hua dan memiliki seorang kakak yaitu putra mahkota Song Juang beserta adik bernama putri Song Yuang Sedangkan Song Guang yang tubuhnya telah dipakai Ryu sekarang memiliki reputasi yang sangat buruk karena malas berlatih dan sering menghamburkan uang batu roh untuk kesenangan sendiri di mana dia memiliki banyak istri dan selir Bahkan sering berkunjung ke rumah bordil hingga tidak segan memperkosa beberapa gadis dari berbagai tempat di wilayah kekuasaan kerajaan Song Banyak sekali para kultifator yang ingin membunuhnya namun karena selalu dilindungi oleh beberapa prajurit terbaik hingga tidak ada yang berani mengusiknya karena takut akan dihukum ataupun dibunuh oleh pengawal bayaran Nasi sudah jadi bubur Ryu tidak bisa keluar lagi dari tubuh tersebut walaupun sudah beberapa kali dia mencoba hingga akhirnya dia mengalah dengan wajah yang lesu Sesampainya di dalam kamarnya Ryu mengunci pintu kamarnya dan langsung membuat pelindung tempurung kura-kura dan mencoba untuk berkultifasi karena tubuhnya yang sekarang masih berada di kultifator fana tahap awal Kejadian tersebut tentu saja membuat kelima istri dan selirnya menjadi bingung karena suami mereka tidak seperti biasanya Sizi yang melihat tingkah Ryu juga marah karena niatnya untuk mengumpulkan energi yin dari istri dan selir Song Guang tidak berhasil, namun tidak berani berkata apapun karena dia masih membutuhkan bantuan Ryu Tuan, mengapa Tuan mengabaikan para wanita itu? Sizi keluar dari tubuh Ryu Aku ingin fokus berkultifasi Lagi pula jika aku kabur dari kerajaan ini banyak yang akan memburuku akibat sifat buruk dari yang punya tubuh ini ucap Ryu Tuan, aku bisa mengajarkan teknik kultifasi ganda pada Tuan Dengan begitu kita semua dapat keuntungan ucap Sizi Aku tidak butuh teknik seperti itu Aku masih bisa memperkuat diri tanpa hal semacam itu ucap Ryu Hah, terserah Tuan saja Asal Tuan tahu, banyak sekali para kultifator yang ingin memburu teknik ini bahkan di dunia abadi Banyak kultifator yang memburu teknik ini Hanya saja keinginan mereka tidak terwujud karena teknik ini sangat rahasia dan sedikit orang yang tahu Ucap Sizi Aku masih memiliki cara lain Ryu langsung duduk bersila dalam posisi berkultifasi menyerap energi alam yang terlihat sangat padat dari dunia fana Tidak habis fikir Sizi langsung menciptakan sebuah cahaya kecil di mana cahaya tersebut langsung masuk ke dantian Ryu hingga tercipta sebuah teknik kultifasi ganda Ryu yang tidak sadar akan keberadaan teknik tersebut yang sudah menyatu dengan tubuhnya Kini terus menyerap energi alam Berhasil, Sizi sangat senang lalu masuk kembali ke tubuh Ryu Dalam alam bawah sadar Ryu terus merasakan energi yang masuk ke dalam tubuhnya namun tidak membuahkan hasil sedikit pun kecuali kimiliknya yang terus terisi Sudah dua bulan Ryu terus berkultifasi tapi tetap saja belum naik tingkat hingga membuatnya sedikit frustasi lalu membuka kembali matanya Jadi sesulit ini untuk naik tingkat Gumam Ryu Dalam keputusasaan, Ryu langsung terfikir untuk mencuri pil kultifasi yang ada di Istana Kerajaan Song hingga dia pun langsung keluar pada malam hari secara diam-diam menggunakan langkah kilat dan wujud hantu menuju gudang penyimpanan hingga mengambil semua pil tingkat fana dan 20 pil tingkat petapa dan berharap bisa menembus satu tahap Setelah mengumpulkan beberapa sumber daya yang dia butuhkan, Ryu langsung kembali ke kamar lalu duduk kembali untuk berkultifasi Satu minggu kemudian, Ryu telah menghabiskan semua pil kultifasi tingkat fana hingga beberapa saat terlihat dari dantiannya sudah terisi penuh Duar, Jeder, Ryu menerobos kultifator fana tahap menengah Duar, Duar, Jeder, menerobos kultifator fana tahap akhir Setelah menunggu beberapa saat, Ryu tidak mendapatkan peningkatan lagi hingga dia membuka mata dan mengakhiri kultifasinya Sepertinya tidak semudah yang kupikirkan Ryu yang masih enggan keluar dari kamar mengingat istri dan selir sungguang yang seakan sudah menanti kedatangannya dari dalam kamar Aku harus kembali ke dunia kecil dulu dan memastikan keadaan mereka Tapi aku harus mengunci alam bawah sadar terlebih dulu agar wanita itu tidak bisa keluar Ryu langsung berkonsentrasi untuk menutup tubuhnya agar dunia kecil tidak diketahui oleh Sizi Setelah selesai, Ryu langsung masuk ke dunia kecil yang kini terlihat Chaizu Zimai, Zimifeng beserta pasukannya telah berada pada wujud baru mereka layaknya manusia Salam Tuan, semua menunduk memberi hormat Chaizu, sepertinya kamu terlihat tampan Ryu menatap ke arah pemuda yang terlihat masih muda dari yang lain Aku juga tidak tahu Tuan, mengapa kami bisa seperti ini? Jawab Chaizu mengenai perubahan bentuknya Mai, kau juga terlihat gagah dan berotot Ryu terlihat senang Kami juga tidak tahu Tuan, beberapa bulan ini kami langsung berubah seperti ini Zimai merasa heran Tuan, kami merasa bahwa tubuh kami sangat lemah akhir-akhir ini Ucap Zimifeng yang sekarang berwujud wanita Chaizu, Mai, Mifeng, sekarang kita sudah berpindah ke dunia setengah abadi Mungkin karena itu kalian berubah wujud Di dunia baru sekarang kita seperti semut di tengah kumpulan gajah Ryu terlihat serius Chaizu kamu berada di binatang roh tingkat fana tahap awal Mai berada di binatang roh tingkat fana tahap awal Mifeng berada di binatang roh tingkat fana tahap awal Dan para pasukan kalian masih berada di binatang roh tingkat pemula tahap menengah Ryu sambil menatap mereka yang terlihat serius Tuan, kami masih belum mengerti Chaizu terlihat bingung Melihat ekspresi dari mereka Ryu langsung menceritakan kepada mereka mulai dari awal hingga akhir Yang membuat mereka bergidik nyeri Ryu juga menjelaskan mengenai berbagai tingkatan yang ada di dalam dunia yang mereka tinggali sekarang Hingga berbagai macam cara untuk meningkatkan kembali kekuatan mereka agar lebih kuat lagi Zimifeng, sepertinya kita tidak bisa lagi seperti saat kita di dunia fana Sekarang kitalah yang akan jadi bahan permainan orang Ucap Zimai Mau apa lagi? Lebih baik kita merawat semua sumber daya yang ada di sini saja Ucap Zimifeng Aku merasa lebih tertantang Kita tunjukkan pada dunia baru ini Bahwa kita bisa lebih kuat Chaizu membusungkan dadanya Aku akan mencari cara agar kita bisa lebih kuat lagi Untuk sekarang kalian bisa meningkatkan fondasi kalian terlebih dulu Lagi pula harta langit paling susah dicari di berbagai dunia Ucap Ryu Bagaimana kalau nama pasukan kecil ini adalah pasukan semesta Karena kita sudah jauh dari rumah Chaizu dengan naluri harimau yang seakan memiliki tantangan Mau tahu apa kamu Meskipun kamu terlihat kuat Tapi tetap saja masih berusia kurang dari 10 tahun Ucap Zimai Tidak buruk Tapi sesuaikan dengan kemampuan kalian terlebih dulu Ucap Ryu Tidak masalah Tuhan Kita akan menjadikan dunia baru ini berada di bawah telapak kaki kita Tegas Chaizu yang membuat Zimai Dan Zimifeng dan pasukannya membulatkan mata Chaizu Aku suka dengan semangatmu Kalau begitu aku akan mengangkat kalian bertiga sebagai pemimpin pasukan semesta ini Dan dunia kecil ini akan aku namakan dunia kusu Ucap Ryu Baik Tuhan Jawab mereka serempak Kalau begitu persiapkan diri kalian Sekarang aku akan pergi dulu Ryu langsung meninggalkan dunia kusu Di dalam istana kerajaan Song kini terlihat gempar Karena telah kehilangan pil dan sumber daya yang membuat Raja San kebingungan Kini terlihat empat sosok yang sedang berdiskusi di ruang keluarga kerajaan Karena mereka tidak ingin ada orang luar yang mengetahui kejadian tersebut Siapa orang yang telah mengambil sumber daya kita? Ucap Song San Ayah Kita harus mencari pencuri itu Song Juan terlihat marah Benar ayah Kita harus menghukum pencuri itu seberat-beratnya Timpal Song Yuang Kalian jangan seperti itu Aku rasa pencuri itu hanya kalangan kita saja Lagi pula pencuri itu hanya mengambil pil tingkat fana dan 20 pil tingkat petapa saja Ucap Hung Hua Istriku, kamu benar, aku sendiri yang memeriksa ruang harta di mana semua yang paling berharga masih utuh Ucap Song San Mendengar ucapan tersebut mereka mulai bingung Jika itu benar-benar pencuri, maka tentu saja semua harta akan terkuras abis Saat mereka kebingungan Kelima istri Song Guang juga melaporkan bahwa suami mereka tidak pernah keluar dari kamar beberapa bulan ini Hal itu tentu saja membuat mereka khawatir Mengingat Song Guang selalu keluar ataupun bermain dengan istri dan selirnya Haaah, belum satu masalah terpecahkan, datang lagi masalah lain Raja Song San langsung menuju ke kediaman Song Guang yang diikuti istri anak dan menantunya Sesampainya di kamar, Song Guang langsung mengetuk pintu kamar dan Song Guang terlihat marah bercampur khawatir Ryu yang baru saja keluar dari dunia kusu kini terlihat kebingungan Mengingat beberapa bulan ini tidak pernah keluar dari kamar Bahkan dia berpikir bahwa kejadian pencurian pasti mereka akan menuduhnya Karena kultifasinya sekarang naik dua tahap Dalam perasaan bingung, Ryu tidak mau jati dirinya terbongkar Dengan terpaksa harus sedikit bermain peran sebagai Song Guang Lalu membuka kamarnya Guanger, mengapa kamu lama membuka pintu? Song San terlihat marah Maaf ayah, aku ketiduran Ryu beralasan Melihat tingkah laku Song Guang, mereka mengerutkan kening karena Song Guang terlihat tidak seperti biasanya Adik Guang, sepertinya kamu sudah naik tingkat Song Juwan seakan tidak percaya bahwa adiknya yang selama ini lebih memilih untuk menghamburkan uang kini sudah mau berkultifasi Kak Guang, selamat Song Yuang terlihat senang Nak, apa kamu yang mengambil sumber daya Keluarga kerajaan? Song San menyelidik Melihat suami mereka sudah naik tingkat Kelima istri Song Guang terlihat senang namun tidak berani berkata apapun karena masih ada Raja San dan keluarganya Nak, sepertinya kamu sudah berubah saat kejadian di hutan itu Syukurlah kalau kamu sudah mau berkultifasi Hung Hua terlihat senang Maaf ayah, ibu, putra mahkota Juwan Aku telah mencuri sumber daya keluarga kerajaan Ryu tidak bisa mengelak lagi karena mereka sudah curiga dengan kultifasi Ryu yang naik pesat Guanger, sumber daya itu sangat berharga Tapi untuk kultifasimu aku rasa tidak masalah Meskipun kita sangat sulit untuk mencarinya lagi Aku harap kita bisa menemukan sumber daya yang seperti itu lagi Song San terlihat senang bercampur kesal Mengingat sumber daya sebanyak itu sudah habis Kak Guang, kau memang sudah naik tingkat Tapi masih sangat jauh dariku Ucap Song Yuang Lebih baik kita pergi sekarang Guanger, kamu jangan abaikan istri dan selirmu Song San langsung meninggalkan tempat tersebut diikuti yang lain Suamiku, mengapa kamu akhir-akhir ini selalu mengabaikan kami Apa kamu sudah punya istri yang lain Salah satu istri Song Guang mulai bersuara Ryu yang menatap kelima wanita tersebut kini terlihat kebingungan Karena di sisi lain tubuhnya yang sekarang adalah milik suami mereka Apa yang kamu tunggu lagi Apa tuan ingin selamanya tinggal di sini Tuan bisa kembali dengan tubuh utuh jika tuan sudah mencapai kultifator suci tahap awal Pesan jiwa dari Sizi Mendengar ucapan dari Sizi, Ryu kembali berfikir Sangat tidak mungkin baginya untuk mencapai kultifator alam tahap awal jika tanpa sumber daya yang banyak Bahkan semua sumber daya yang ada di kerajaan juga sudah habis hanya untuk naik tahap saja Untuk naik satu tingkat tuan harus membutuhkan waktu paling cepat 80 tahun jika tanpa sumber daya Apa tuan akan menunggu selama itu? Pesan jiwa dari Sizi Istriku, maafkan aku, aku ingin cepat bertemu dengan kalian semua seperti sedia kalah Aku menyerah, mau tidak mau aku harus memilih jalan ini Tolong maafkan aku, Ryu meneteskan air matanya karena tidak ada pilihan lain jika ingin cepat bertemu dengan ketujuh istrinya Suamiku, ada apa denganmu? Kelima istri Songguang melihat suami mereka yang meneteskan air mata Tuan, jangan terlalu banyak berpikir Lagi pula semua istri dan selir Songguang cukup cantik Bahkan bisa dibilang sangat cantik meskipun masih belum menyamai kecantikanku Suara Sizi Tanpa berkata apapun, Ryu langsung masuk ke kamar yang diikuti oleh kelima istri Songguang Suamiku, ada apa denganmu selama ini? Apa kamu tidak ingin lagi bermain dengan kami? Kelima wanita tersebut langsung menyambar beberapa bagian tubuh Songguang yang kini sudah menjadi milik Ryu Meskipun Ryu masih ragu, kini membalas sentuhan mereka dengan teknik kultifasi ganda yang diajarkan oleh Sizi Agar penyatuan kultifasinya bisa bekerja dengan baik Merasakan sentuhan dari Ryu, mereka langsung menggeliat menikmati kenikmatan yang tidak pernah mereka dapatkan sebelumnya dari Songguang Teknik kultifasi ganda memang memiliki pola gerakan dan beberapa sentuhan di beberapa bagian tubuh Agar penyerapan Yin bisa bekerja dengan sempurna Kini terdengar suara desahan dan rangan dari kelima wanita tersebut, membuat mereka hanyut dalam buayan mimpi dari Ryu Ryu yang sudah melihat kelima wanita tersebut sudah ingin mendapatkan yang lebih Dia pun menggagahi mereka secara bergantian hingga Hawaii keluar dari tubuh mereka masing-masing tanpa mereka sadari Saat Ryu menusukan tongkatnya ke dalam lubang pusaka milik mereka Perlahan tapi pasti, Ryu menggerakkan tubuhnya hingga membuat korban pertamanya mencapai puncaknya berkali-kali hingga pingsan Karena sudah kehabisan Yin Begitupun dengan korban kedua, ketiga, keempat dan kelimanya juga mengalami hal yang sama Sampai tubuh mereka langsung lemas dan pingsan karena kehabisan Yin Ryu yang sudah menyelesaikan aksinya seakan belum puas dengan aksinya, kini terlihat bingung untuk mencari lawan yang seimbang Kengakau, Sizi yang berada di tubuh Ryu menyaksikan kelima wanita tersebut sudah pingsan Saat dalam kebingungan, tiba-tiba 20 selir Song Guang langsung masuk kamar tanpa mengetuk pintu Melihat kelima wanita yang sudah tidak berdaya, kini semua selir Song Guang ingin mengambil alih dan langsung melepaskan pakaiannya masing-masing Hingga satu persatu mereka juga mengalami nasib yang sama, hingga Ryu harus menggeser mereka yang sudah pingsan Aktivitas mereka dari sore hari hingga berlanjut sampai malam, hingga mereka semua berjejer Tidak ada yang mampu melawan serangan Ryu yang juga sudah berkali-kali mencapai puncaknya juga Setelah menyelesaikan korbannya, Ryu langsung duduk bersila untuk menyerap energi yin yang baru dia kumpulkan Duar, Duar, Jeder Ryu menerobos kultifator petapa tahap awal Jeder, Duar, Duar Ryu kembali menerobos kultifator petapa tahap menengah Setelah menunggu beberapa saat Ryu tidak bisa lagi untuk menerobos timkat yang membuatnya tertunduk lesu karena tidak seperti yang dia harapkan Pemuda ini sangat kuat juga, bahkan mampu menyerap energi 25 korban sekaligus Dengan begini, pemuda ini tidak akan mampu lagi menahan gejolak dari efek kultifasi ganda, Sizi sangat senang Selamat Tuan, Anda sudah menerobos menjadi kultifator petapa tahap menengah Sizi keluar dari tubuh Ryu yang sedang memakai pakaiannya kembali Apanya yang selamat? 25 korban hanya mampu naik 2 tingkat Ucap Ryu, itu wajar saja Tuan, karena mereka masih di tingkat kultifator suci tahap awal dan menengah Ditambah lagi dalam tubuh mereka tidak memiliki yin murni, ucap Sizi Apa kamu ingin aku mencari yang lain lagi? Tanya Ryu, benar Tuan, energi yin mereka sudah menipis semua dan butuh waktu bertahun-tahun agar yin mereka bisa kembali Kecuali ada kultifator wanita yang memiliki teknik yang sama, maka energi yin mereka tidak bisa habis Sizi menerangkan Hah, sepertinya aku sudah terjebak dalam teknik terkutuk ini Ryu langsung membaringkan tubuhnya tanpa memperdulikan puluhan wanita yang berada di dekatnya yang masih pingsan tanpa sehelai kain pun Pada keesokan hari, Ryu kini terbangun dari tidurnya dan terlihat semua wanita sudah tidak ada di kamarnya Ryu langsung mencoba melepaskan spiritual miliknya dan menguji kemampuan pendengaran dari jarak jauh Dari ruang keluarga, Ryu mendengar percakapan dari istri dan selir Song Guang yang bergosip tentang suami mereka Yang membuat mereka merasa sangat bahagia, bahkan menginginkan hal itu terulang kembali, bahkan bila perlu akan terjadi setiap malam Mendengar ucapan tersebut, Ryu memasang wajah masam karena bukan hal itu yang dia inginkan, tetapi energi yin yang ada di tubuh mereka saja Seandainya aku banyak sumber daya, aku tidak akan menggunakan teknik ini Ryu bergumam, namun suaranya terdengar oleh Sizi Sekalipun kamu menghindar dari teknik ini, tapi kamu tidak akan mampu menahannya, Sizi sangat senang Aku harus mencari sumber daya di wilayah kerajaan ini, bagaimanapun caranya Ryu beranjak dari tempatnya dan langsung keluar kamar berniat ingin keluar dari wilayah istana Suamiku, istri dan selir Song Guang menyapa Ryu dan terlihat senang Aku pergi keluar sebentar, ucap Ryu tanpa berbalik terus melangkahkan kakinya Selamat pagi Tuan Guang, beberapa prajurit menyapa dan langsung mengikuti Ryu Aku ingin pergi sendiri, kalian tunggu saja di sini Ryu bergegas keluar dari gerbang istana Bagaimana ini, kita bisa dimarahi yang mulia raja Salah satu prajurit kebingungan perintah siapa yang akan mereka turuti Aku juga tidak tahu, lebih baik kita bertanya langsung kepada yang mulia raja Ucap yang lain Hem, kedua prajurit mengangguk dan langsung menuju istana Sesampainya di luar gerbang istana, Ryu langsung menuju pusat kota untuk membeli beberapa sumber daya yang dia butuhkan Namun setelah berkeliling kota, Ryu hanya mendapatkan lima butir pil kultifasi tingkat fana dan beberapa inti binatang roh tingkat fana untuk pasukan semesta hingga membuatnya menjadi murung Setelah berjalan beberapa saat Ryu melihat sebuah bangunan besar tempat wanita penghibur Namun kali ini Sizi mengingatkan kalau tempat rumah bordil hanya membuang waktu karena yin yang ada di tubuh mereka sangat tipis Mendengar ucapan tersebut, Ryu kembali melanjutkan perjalanan hingga terlihat beberapa warga yang pernah song buang perlakukan tidak baik Ryu pun menyapa mereka dengan ramah sambil memberikan beberapa batu roh sebagai permintaan maafnya Hal itu tentu saja mengundang perhatian semua warga yang membuat mereka bertanya-tanya mengapa putra Raja San sekarang berubah bahkan sekarang tanpa pengawal Sepanjang perjalanannya Ryu terus melakukan hal yang sama kepada setiap korban dari Song Guang bahkan beberapa wanita yang pernah dilecehkan Ryu juga meminta maaf dan memberikan batu roh dalam jumlah yang sangat banyak Paling tidak, aku tidak ingin hal sepele seperti ini bisa mengganggu ku di kemudian hari Ryu terus berjalan hingga ke sudut-sudut kota hingga tidak ada lagi para korban yang belum dia kunjungi Apa yang dilakukan oleh Ryu terus diawasi oleh beberapa prajurit hingga mereka juga sangat heran sekaligus senang dari perubahan tuan mereka Namun di sisi lain, mereka juga terlihat khawatir karena dengan memberikan batu roh yang sudah banyak dikeluarkan pasti akan berimbas pada kerugian kerajaan Hal yang tidak mereka ketahui Ryu memang banyak mengeluarkan batu roh tetapi itu miliknya sendiri dan bukan dari harta Song Guang Pada saat menjelang sore, Ryu kembali ke tempat kediaman Song Guang sambil menatap ke arah para prajurit yang selalu memberikan hormat kepadanya Jadi begini rasanya jadi putra Raja Ini menarik, Ryu terus melangkahkan kakinya hingga mencapai kamarnya Suamiku, kelima istri Song Guang menyapanya dengan senyuman menggoda Melihat hal itu Ryu langsung memasang wajah masam yang seakan tahu keinginan mereka Malam ini aku sangat capek Aku harap kalian mengerti Ryu langsung berbaring di tempat tidur seolah sedang kelelahan Hal itu tentu saja membuat kelima istri Song Guang kembali murung dengan rasa kecewa dan meninggalkan Ryu sambil menutup pintu Aku tidak bisa begini terus Aku harus keluar dari tempat ini secepatnya Ryu yang merasakan aura mereka sudah jauh dari pintu Tuan tidak bisa keluar dari tempat ini sebelum mencapai minimal kultifator alam tahap awal terlebih dulu Karena di luar banyak yang sudah berada di atas kultifator alam Ucap Zishi sambil keluar dari tubuh Ryu Hah, Ryu membaringkan tubuhnya kembali Pada keesokan hari, Ryu menutup kembali alam bawah sadar lalu menuju dunia kusu Memberikan inti roh kepada Chai-Zoo dan yang lain Dan mencoba kembali berkultifasi di ruang kultifasi Setelah beberapa hari, Ryu masih belum mengalami perubahan Hingga dia memilih untuk berkultifasi di danau tujuh hati Meskipun energi alam yang ada pada danau tersebut bisa diserap Namun belum mampu untuk meningkatkan kultifasinya Jika begini, aku harus menempat tubuh sampai sisik naga saja dulu Ryu mengambil ginseng air untuk memperkuat kulitnya Setelah lima bulan, Ryu telah berhasil mencapai sisik naga fana Kini langsung kembali ke kamar kediaman Song Guang untuk memastikan keadaan sekitar Dengan tekad yang kuat, Ryu memberanikan diri untuk keluar dari ibu kota kerajaan Song Dan menyusuri jalan setapat mencari kediaman warga Sebelum meninggalkan istana kerajaan Song Ryu meninggalkan semua harta milik Song Guang Dan memberikan beberapa harta miliknya untuk istri dan selir Song Guang dalam jumlah yang besar Serta menitipkan sebagai surat agar mereka tidak mencarinya lagi Ryu juga menulis bahwa dirinya Song Guang akan menjalani penebusan dosa dan harus menjalani hukuman langit Hal itu tentu saja membuat seisi istana menjadi gempar seakan tidak percaya dengan apa yang terjadi Bahwa Song Guang memiliki jalan hukuman langit yang mereka artikan bahwa dia tidak akan pernah kembali lagi Kerajaan yang mendengar kabar tersebut kini memasang wajah murung Namun di sisi lain mereka juga sedikit senang karena Song Guang bisa berubah Mengingat kalau dia masih berperilaku tidak baik Tentu saja akan membuat reputasi kerajaan bisa hancur Di sisi lain Ryu yang sudah pergi jauh Langsung merubah penampilannya seperti orang biasa agar tidak ada yang mengenalnya lagi Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya Semoga kalian semua selalu terhibur dan terima kasih Terima kasih